Budaya akan menonton sampai selesai, jangan di skip ya agar tidak timbul kesalahan pahaman dari isi video ini Komenlah dengan kata-kata yang baik agar dapat pahala Selamat menonton Jadi disini ada sebuah video guys, kita akan ngecek atau skating daripada badan kita, tubuh kita Apakah ada sihir ataupun saka ataupun santau Nah disini ada rukiah jarak jauh daripada pusat rawatan Al-Idrus Saya ingin merasakan ketika badan kita istilahnya dibacakan ayat dari suci Al-Quran Maka apa reaksinya? Saya akan nanti tunjukkan Akan saya sampaikan juga reaksi dalam badan saya setelah video ini selesai di akhir video Jadi buat teman-teman semua, mari kita bersama istilahnya merukiah diri kita Dengan mendengarkan daripada rukiah jarak jauh yang disampaikan oleh pusat rawatan Al-Idrus So jom kita siapkan diri kita dulu Jadi harus benar-benar fokus ya Mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh ustadznya Kita pakai headset Kalau boleh teman-teman semua ini pakai headset Dan kita fokus ya Istilahnya kepada ustadznya saja Jangan hiraukan yang kanan kiri kita Jangan hiraukan Ya apapun yang terjadi pada tubuh kita Kita diam Lepas itu Kita insya Allah akan ditunjukkan nanti oleh ustadznya ini Macam mana setelah ada merasakan sesuatu atau apa-apa Jom kita mulai Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Scan jarak jauh ataupun kita nak mendeteksi jin dalam badan kita Seandainya kamu ada gangguan Kamu akan dengar baca yang ustadz nak bacakan nanti ini Bila ada tindak balas itu tandanya kamu ada gangguan jin Tapi kita tengok adakah itu daripada suhir ataupun jin Dengarkan baca yang ustadz nak baca ini Kalau boleh fokus dan tolong bagi full persen Fokus dalam bacaan yang ustadz nak bacakan ini Insya Allah Jadi step yang perlu kamu buat adalah Pertama Tolongnya kamu izinkan tubuh badan kamu Ataupun kamu niat betul-betul nak scan Ataupun nak check adakah dalam badan kamu ada gangguan ataupun tidak Pertama kamu buka tangan kamu macam ini Jangan terlalu rapat dan tolong renggangkan Okey nampak macam ni Jangan terlalu terik macam ni Relax sahaja Dengar bacaannya ustadz nak bacakan ini Okey sambil kamu buka tangan macam ni Okey ustadz akan bacakan eh Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni ahtaqtu bidar billah Tuluhu maa shaa Allah kufluhu La ilaha illallah Babuhu muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sakfuhu la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim Ahata bina min bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalameen Arrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas syaratal mustaqim Syaratal ladhina an'amta alaihim Ghairil mawdubi alaihim Waladdallin Amin Okey baik Seterusnya adalah ikrar pemutus Okey Kamu buka saja tangan kamu macam ni Ustaz akan bacakan Seandainya ianya ada tindak balas InsyaAllah itu menandakan dalam badan kamu Benar ada gangguan Dan ustaz akan beritahu Apa tindakan yang perlu kamu lakukan Selepas scan ni InsyaAllah So kita terus kepada ikrar pemutus Seandainya ada terus akan jadi bertindak balas Salah satunya kamu berat Untuk mengikuti apa yang Ustaz bacakan ini Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Sama-sama ya Bahawasanya aku Dengan penuh kesedaran Wakil kepada keluarga besarku Belah ayah ataupun ibuku Bermulasan ini Aku memutuskan Semua jenis ikatan perjanjian Yang telah dilakukan Sama ada Dalam keadaan sedar Ataupun tidak Nyata ataupun gaib Zahir ataupun batin Dengan sengaja ataupun tidak Bermula saat ini Aku memutuskan seluruh Ikatan perjanjian itu Dan aku mengharamkan darah Keterangan kami Daripada Bangsa jin ini Tak kira Saka ataupun sihir Bermula saat ini Ya Allah Seandainya mereka Masih lagi masuk ke dalam darah kami Jadikanlah darah kami Panas membakar yang menghancurkan seluruh Saran-sarang jin dan simpulan sihir Simpulan jin yang ada dalam badan kami Aku sebagai masuk ke dalam darah kami Jadikanlah darah kami Racun berbisa Panas membakar yang menghancurkan seluruh Saran-sarang jin dan simpulan sihir Simpulan jin yang ada dalam badan kami Aku sebagai wakil keturunan Aku sebagai wakil daripada keturunan Memutuskan seluruh perjanjian itu Dengan surat al-falak Dan salawat tiga kali kepada Sayyidina Rasulullah SAW Bismillahirrahmanirrahim Kul a'udhu biradbir al-falak Min syarri maa khalaq Wa min syarri khasikin idha waqab Wa min syarri nafasati fil uqad Wa min syarri khasidin idha hasad Allahumma salli ala sayyidina muhammad Allahumma salli ala sayyidina muhammad Allahumma salli ala sayyidina muhammad Ya baik Alhamdulillah So Tidak balas kamu Nanti kamu komen di Video ini Di bawah ruangan komen Dan seterusnya Buka lagi tangan Ustaz nak detect Adakah itu sihir Ataupun sihir Maka kita akan terjawab Sekejap lagi Baik Seandainya engkau Wahai bangsa jin Seandainya engkau Daripada sihir Tolong berkumpul Di tapak tangan kiri Dan seandainya engkau Daripada saka keturunan Masuk ke tapak tangan kanan Dan getarkan jari jemari Tolong dengar arahanku Kerana bacaan seterusnya Ini akan menyakiti diri engkau Dan akan membuatkan diri engkau Lagi-lagi perik Dengan berkat ayat-ayat Al-Quranul Karim Surun Surun Getarkan sekuat-kuatnya Jadi jemari Kamu akan rasa kebas Ataupun rasa seperti Benda berjalan dalam darah kamu Itu dia punya tindak balas Dengar bacaan Allah لا ilah Illa bima syak Aliyyul azim Seandainya ada getaran tu Sabar Dan bacaan seterusnya ini Kemungkinan besar Kamu akan muntah Semua sekali berkumpul di perut Dan naik ke dada Keluar semua melalui mulut Dengar bacaanku ini Bina astadarat Bina astadarat Kama astadarat Al-Malaikatu Bimadinati Rasul Bila khandakin Walasur Min kulli kadri makadur Wahadri mahzur Wa min jami'i surur Wa min jami'i surur Wa min jami'i surur Tatarasna billah Tatarasna billah Tatarasna billah Min aduwina wa aduwin lah Min saaki'arshillah Ila qa'i ardillah Ila qa'i ardillah Ila qa'i ardillah Bima'ati alfi 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 La hawla wala kuwata Ila billahil aliyyul azim Ya Allah Seandainya ditubuh mereka Ada simpulan sihir Ataupun simpulan jin Ikatan-ikatan Dan saran-saran jin Ya Allah Dengan berkat bacaan ini Ya Allah Hancurkan seluruh Ya Allah Sinatuhu La Tankuti'u Bima'ati Alfi 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 La hawla wala Kuwata Ila billahil aliyyul azim Seandainya mereka ditubuhnya Terkandung buhulan sihir Diluar Ataupun di dalam Dengan berkat bacaanku ini Ya Allah Putuskan Ya Allah Leraikan Ya Allah Dengan berkat Azimatuhu La Tansyakku Bima'ati Alfi 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 La hawla wala Kuwata Ila billahil aliyyul azim Allahumma In ahadun Aradani Bisu'i Minal jin Keluar semua sekali melalui mulut menjadi muntah Bawa semua bisa-bisa dalam badan Keluar Allahumma in ahadun aradani bisu'i minal jinni wal insi wal wuhus waghairihim min sairi makhlukat Min sairi makhlukat Ila billahil aliyyul azim Wa salallahu ala sayyidina muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa salam Subahana rabbika rabbi izzati amma yasifun Wa salamun ala mursarina walhamdulillahi rabbil alamin Fikuli lahzutin abada adada khulki warda nafsih Wa zinata arshi wa midada kalimatih Baik InsyaAllah Ustaz tahu ada yang muntah ada yang bergetah Dan tolong ikut Ustaz punya live dan tolong komen apa terjadi pada diri kamu Dan share video ni semoga yang lain dapat manfaat Inilah video untuk kamu tahu adakah kamu ada gangguan ataupun tidak Untuk lebih lagi boleh follow FB live Ustaz Pusat Rawatan Ali Idrus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys sudah selesai Itulah tadi scanning ya jin ataupun ya santet ataupun saka Ataupun ya apalah semacamnya seperti itu yang dikirimkan oleh orang Dan Alhamdulillah di badan saya yang saya rasakan sejuk nyaman seperti itu guys Dan yang terpenting adalah disini kita memang betul harus memperhatikan Sedikit yang saya rasakan tadi sebenarnya ada agak aliran darah lebih mengalir dengan cepat Seperti itu guys ketika mendengarkan Rukiah daripada Ustaz Idrus ini rawatan Idrus ini ya kan Dan disini ada juga yang komen Alhamdulillah dapat dengar sampai habis Tiada sebarang apa-apa kejadian pada saya Terima kasih usaha atas pertolongan pada semua umat manusia Semoga dipermudahkan segala urusannya Satu perkongsian cara untuk masukkan saka tanpa menyakitkan tubuh bersakit adalah Alatan yang diperlukan ialah seurat benang jahit dan sebentuk cincin Oke ini ada juga Alhamdulillah tak ada kesan apa-apa Terima kasih usaha Salam daripada Brunei Darussalam Alhamdulillah saya juga tidak merasakan apa-apa Jadi buat teman-teman semua Yang setelahnya merasakan getaran-getaran di dalam tubuh Ataupun merasakan ada sakit atau macam mana Silah berkunjung kepada pusat rawatan Alidrus Supaya lebih baik lagi lah kita ditangani macam itu Dan tetap berlindung kepada Allah SWT Agar kita selamat daripada istilahnya Gangguan-gangguan sihir, jin dan lain sebagainya Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai Apa yang dirasakan oleh kawan-kawan sekalian Silah komen ke bawah Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!